Anggam Pancarona Dahayu Nusantara menjadi tema yang diambil dalam parade budaya yang kembali dikelar di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Parade budaya ini menampilkan berbagai kesenian tradisional Nusantara dan berhasil memukau para penumpang pesawat dan wisatawan. Menteri BUMN Arik Thohir mengapresiasi dikelarnya kembali parade budaya sebagai etalase budaya bangsa di pintu gerbang Indonesia. Airport kita mesti unik, jangan hanya sekedar airport gitu. Apa bedanya airport kita dengan bangsa lain? Padahal kita punya kebudayaan yang luar biasa. Musik kita yang luar biasa. Sayang kalau kita tidak jaga budaya ini. Nah karena itu sejak awal dari November 2019, waktu itu sebelum COVID-19, kita mendorong airport yang di Bali dan di Jakarta ini mengadakan festival budaya. Pengelola bandara juga diminta untuk memberikan pelayanan terbaik untuk wisatawan Nusantara dan mancanegara. Di tengah mulai tingginya minat masyarakat untuk berwisata. Dari Tangerang, Bantan, khas Nugara, INews melaporkan. Pemirsa para pedagang kaki lima di kota Kebumen, Jawa Tengah diuntungkan dengan adanya Kebumen International Expo. Dengan dipindah ke tempat penjualan sementara di Jalan Soekarno-Hatta, penjualan mereka meningkat. Biasanya para pedagang kaki lima ini berjualan di beberapa kawasan di Kebumen. Namun, sejak digelarnya Kebumen International Expo, lapak dagangan mereka dipindahkan ke sepanjang Jalan Soekarno-Hatta. Tak kurang dari 170 pedagang merasakan dampak positif gelaran Expo yang berlangsung sejak Sabtu lalu. Seperti yang dirasakan Yuanita. Pedagang warung kopi ini mengaku dagangannya semakin laris dibeli pengunjung KIE. Dari pagi hingga malam, warga kampung kemitir Kebumen ini mengaku bisa mendapatkan uang 200 hingga 300 ribu rupiah. Pedagang nasi goreng Santo pun mengaku keuntungan yang meningkat saat berjualan di kawasan ini. Apresiasi diberikan kepada Pemda yang perhatian kepada para pedagang. Dari PKL, alun-alun juga dari teman-teman, kita tetap mendukung program pemerintah. Dengan adanya seperti ini, kita tetap dari PKL pun kita mengikuti aturan yang ada dan kita selalu berpartisipasi dan mendukunglah program pemerintah. Pengunjung KIE mengaku dimudahkan dengan banyaknya pilihan makanan dan minuman, sehingga mereka merasa nyaman menyaksikan pameran. Sementara itu, di area pameran, para pengunjung tak hanya menyaksikan tetapi juga bisa berbelanja produk-produk unggulan dari para pelaku UMKM yang mengikuti KIE hingga 2 Juli nanti. Dari Kebumen Jawa Tengah, Johar Toyo, Ainews melaporkan. Sebagai bentuk kasa syukur, warga Gerobogan Jawa Tengah menggelar sudekah bumi. Hasil panen berupa buah dan sayuran menjadi rebutan warga yang dihias dalam bentuk gunungan. Geriuhan warga ini berlangsung di desa gubuk, kecamatan gubuk, Gerobogan Jawa Tengah. Saling berebut buah dan sayuran hasil bumi dilakukan warga dengan penuh keceriaan dalam acara sedekah bumi. Tak sedikit yang terinjak, terdorong, bahkan diantaranya terjatuh. Memberebutkan buah dan sayuran yang dihiasi dalam bentuk gunungan memiliki keberkahan tersendiri bagi warga. Tidak hanya berebut gunungan, perayaan sedekah bumi warga Gerobogan ini juga menampilkan barongsai dan atraksi debus yang dilakukan oleh beberapa orang. Kediatan sedekah bumi dalam rangka habitan ini mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada masyarakat desa gubuk, yaitu satu sehat, kedua diberi kemudahan rezeki yang melimpah, yang berokah. Bagi petani, polo hijau maupun padi, mendapatkan tanaman padi yang hijau, royo-royo, lojingawi, panen raya. Bagi pengusaha, itu mendapatkan, pengusaha dan UMKM mendapatkan kelimpahan rezeki dari usahanya yang melimpah dan berokah. Sedekah bumi atas panen yang dihasilkan ini dipersembahkan bagi masyarakat atas karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kelimpahan keberkahan kepada warga. Warga berharap kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat terus mengalir dan terhindar dari segala penyakit. Dari Gerobogan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara, INews melaporkan. Jawa Tengah, Jawa Tengah, Jawa Tengah.